Intro Why is everything so heavy? Hold it on So much more than I can't hear you Ya udah, udah Udah, udah, udah Pak Albert Masa cuma gara-gara ayamnya emang udah umurnya gak panjang Ayamnya Pak Albert Itu mah mau gak mau harus diikhlasin Liat nih kandang ini liat Kosong Iya gimana It's empty space Aku kangen Biasanya dulu ayam-ayam tuh suka pada Tauran disini Terus kemudian arisan disini Sekarang sepi semua sudah tidak ada Kekosongan ya Apakah gara-gara ayam itu sudah tiada Sisi ruang batinnya Pak Albert pun hampa Iya betul Ini rencana mau saya kontrakin aja Daripada ini nanggur begini kan Enggak mau ngontrakinnya sama ayam lagi atau gimana nih Atau masih trauma Aku rasanya udah trauma dengan ayam Aku gak mau lagi pelihara ayam Bener-bener gak mau Walaupun ayamnya tuh keren banget Aku gak percaya Aku gak mau lagi Aku sudah trauma Aku pelihara ayam tujuh Yang kabur sembilan Kan tujuh mas yang kabur sembilan Itu ayam siapa lagi yang dibawa Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tenang Jangan sedih Kalau soal ayam Saya punya referensi Ini bapaknya ayam Oh ayam Oh ayam Ini ayam gak burung Ayam Ayamnya kayak gini Pak Albert Duduk duduk Mau dong Ini ayam ya bener ya Ayam ini Bagus banget ini ayam Bukan burung atau merak atau apa gitu Coba-coba mas Ini aja mas Eh gak bisa Coba mas Nah pedain aja Nah Situ Ayamnya oke kan Oke banget Warna-warni Ini gak dicat mas Bukan Dicat dari sananya ini Dicat alam Natural Asli gak dicat Ayam dari mana ini asalnya Bisa Sejembrong gini Jenis ayam apa Ini jenis ayam golden pisan Dari Dari negara Cina dataran tinggi Tibet Oh dari Tibet di berdalam Dari khusus dari sana Tibet Tibet Jadi aslinya hidup disana Iya Terus bawa ke Indonesia Bawa ke Indonesia Mereka bisa hidup disini Oh oh kondisinya Sudah dari beberapa generasi gitu Oh Dia sudah menyesuaikan Sudah menyesuaikan diri Emang ciri asli warna-warni kayak gini Iya Ini makanannya Makanannya kayak biji-bijian Ada dimana-mana gak sih Biji-bijian Ada dimana-mana Jenisnya apa aja Banyak Banyak Ada golden pisan Red pisan Silver pisan Ada lady Banyak jenisnya ya Warnanya sama Tidak Tidak Beda-beda Ini silver itu loh ya Ada warna kayak gini gak nih Yang kotak-kotak Itu Maaf Mbak ini ayam bukan jual bahan Mbak ini bukan jual bahan Oh iya Sebenernya dia juga bingung gitu Makanya dia juga bingung Makanya dia juga bingung Makanya dia juga bingung Makanya dia juga bingung Makanya sejaman unggah sih Iya Jadi berkok-kok gak dia nih? Atau berkekek? Berkekek kayaknya Kakinya ayam banget Kakinya ayam Terus ini Dijual kalau Boleh tahu harganya berapaan? Kurang lebih gitu? Sepasangnya Kalau Sepasang Siapan Berkisar 15 juta Jangan bercanda Jangan bercanda dong Masa sepasang 15 juta Bisa naik gantar Ya udah tawar-tawarnya berapa? Dua lah Ini jantan atau? Ini jantan Kebetulan yang Dari warna Kalau yang betina Lebih mirip Ke Burung Puyuk Yang bercorak itu yang jantan Iya Ini jantan dua-duanya? Iya dua-duanya jantan Dia gak bisa terbang ya? Ini terbang Oh terbang? Iya Terbang Terbang Oh terbang dia? Iya terbang Terbang kayak burung? Iya Kayak burung Makanya dia bingung Berarti dia Dia ajar lagi burung gitu Kayak burung dada gitu ya Berarti dia terbang ya? Iya Tinggi terbangnya? Tinggi Tinggi juga? Sekali Tinggi Tinggi sekali Ini cuma sesek-sekali ya berarti terbangnya ya? Iya Diternakin? Diternak Ngomong-ngomong soal beternak Ini ada prospek beternak ayam laga Ini saya gak suka sih ngomonginnya Karena ayamnya belaga kan? Maksudnya tuh bukannya ngesok gitu Ngesok ayam Ayam aduan mungkin Ini ada seorang warga Solo Jawa Tengah namanya Angki Darmawan Beternak ayam untuk diambil telur dan dagingnya sudah biasa Tapi kalau beternak ayam untuk menjual anakan dan ayam jagonya Mungkin hanya beberapa peternak yang melakukannya Salah satunya Angki Darmawan warga Solo Jawa Tengah Ia memiliki peternakan ayam bangkok yang menghasilkan anakan dan ayam jago laga Awalnya ia ikut orang memelihara ayam Melihat peluang usaha yang cukup besar ia mencoba menernakannya sendiri Berawal dari seekor ayam indukan saat ini angki memiliki ratusan ekor ayam Yang terdiri dari ayam jago, indukan, dan anakan Awalnya ayam bangkok identik dengan ayam aduan Hal ini membuat citranya tidak begitu bagus di mata konsumen Sekarang ayam bangkok menjadi salah satu ras ayam hias kompetisi dan berbagai kejuaraan Dalam seminggu rata-rata 5 ekor ayam siap kontes laku terjual Untuk perawatannya hanya dengan diberi makan pagi dan sore Tidak dibebas biarkan kecuali musim kawin Pernah gak dia keserut? Keserut apa nih ya? Iya keserut apa kayak misalnya? Buat semen gitu, apa kayu? Oh enggak pernah Enggak pernah, karena dijaga banget ya Kenapa yang mau ngomong keserut sih? Mau ngomong soal keserut, ini kita lihat ada mengenal ayam keserut Gue pengen kayak lu, ayam keserut itu uyah asem namanya Ini adalah makanan tradisional yang disebut juga pusing Pusing Biasanya memakai ayam kampung muda yang dimasak dengan sedikit bumbu rempah hingga empuk Bumbu ayam keserut ini terdiri dari cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, sedikit rasi, lengkuas, gula, garam, dan buah belimbing Ini banyak ketemukan di kota Banyuwangi serta hotel berbintang juga banyak menawarkan menu ayam keserut ini nih Ini didapatkan dimana Mas, susah nggak nyari-nya? Enggak, enggak Kalau mau nyari ini ada dimana Mas? Mas, tinggal membagi saya aja Ada instagramnya? Apa facebooknya? Ahmad Dhajudin Mas Dhajudin Mas Dhajudin Berarti namanya Ahmad Dhajudin ya Bisa dilihat disitu ya Mas pernah naik tank nggak? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Ngomongin soal tank, ini say thanks Makasih banyak loh Mas Ahmad Dhajudin ya Abis ini Pak Albert tadi dipanggil Pak Gatot kan? Masa ngapain tuh si Gatot? Gatot, Pak Gatot mau kesini Oh ya udah deh oke oke Pak Albert jangan jalan mana-mana Saya antar dulu kalau gitu masnya ya Oh ini kan Mas Soni yang ngajak kesini, saya kan baru kenal Masa saya yang nganter Iya juga Mas Soni nggak usah Dia mungkin bisa pulang sendiri ya Bisa bisa Tati-tati ya Mas Ahmad ya Stres dia tuh Oke Saya aja yang nganter dia kalau gitu Saya aja ya Pak Gak usah Gak usah Gak usah ya Mas Gak usah Gak usah Mari Mas Dhajudin Mas Terima kasih Mereka Masih ngomongin soal ayam Pernah yang menyelamatkan ada ekor ayam yang diselamatkan oleh polisi di jalan tol Petugas Paul Trolley, California bergegas menyelamatkan hampir 20 ekor ayam yang berlari di jalan dekat Los Angeles Jadi petugas mengatakan ayam-ayam tersebut memblokir sebagian jalan tor di daerah Norwalk Ayam-ayam ini terlepas setelah kandang mereka jatuh dari belakang truk Petugas polisi hanya berhasil menyelamatkan 17 ayam dan 3 ayam lainnya mati Ngomong-ngomong soal ayam masih ada lagi nih Ayam beratik jadi pujaan penggemar ayam hias Seorang peternak ayam hias asal Palembang namanya Muhammad Akbar Menjelaskan ada 2 jenis ayam batik Pertama ayam batik itali dengan motif batik perpaduan warna bulu hitam dan merah Kedua ayam batik kanada dengan perpaduan warna bulu hitam dan putih Ini cakep banget ini Sekarang ini penggemar ayam hias lebih menyukai ayam batik itali Karena corak warnanya bulunya lebih cerah Kalau saya malah yang hitam pun Dalam sebulan dia mampu menjual 20 pasang Harga perpasangnya dijual 300 ribu untuk anak ayam umur sebulan Untuk induknya telah terjual dengan harga 1 juta sampai 1,3 juta rupiah Tapi Dingo saya udah meneliti soal Mas Son itu Ada beberapa foto yang akan kita validasi langsung Coba kita lihat ya beberapa foto data raya Sama Pak Jokowi Atau acara apa nih Pak? Dia senatali segerakan mahasiswa nasional Indonesia Jadi aku kan pengurus di persatuan alumni GMNI Oh iya 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 Wah sama montonnya kayak punya aku Aku ada juga kayak gini Ini 6-2 bukan? Punya temen iya 6-2 Oh iya sama punya aku Ini kebetulan aku ini sekarang pengurus percasi Persatuan Catur seluruh Indonesia Ketua bidang media dan promosi Oh oke oke JMA utut Adianto itu adalah ketua mumnya Utut Adianto kenal pemain catur? Iya beneran Dari dulu Dari dulu udah juara Wiss Ini apa lagi nih? Ini saxophone Mainin juga? Udah lama latihannya Iya Ini bakatnya banyak banget Belajar-belajar Oke Nah ini lagi gym nih Iya MMA gym di Bali Bali Jadi guru saya itu Niko Black belt dia untuk di Bali MMA itu perpaduan yang Kayak Senna Fight sama Ground Fighting Iya 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 Mixed Martial Arts Martial Arts Iya Kayak Stever itu kebetulan kurs aku Kayak si Connor itu ya Gregor Iya betul Connor Gregor Connor McGregor Cuman aku lagi Sekitar 2 tahun ini Oh Stever kan lagi udah mau tanding ya Iya Oh Kok tau? Iya 12 main Siapa kenal Gregor Iya 12 main Bukan Stever Rady Oh Cuman 2 tahun ini aku lagi Istirahat dulu Oh soalnya juga latihan itu? Latihan BJJ dan Muay Thai terus MMA Sebenernya mau turun Cuman Iya nantilah Waduh Ada banyak keselebihan yang udah mulai turun kemarin juga Oh ya Rady Bangalila kemarin Oh gitu Harus disiapin bener Karena kan itu full contact fight Iya 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 betul Wah Makanannya juga Terus aku ngajar sekarang di LSPR Public speaking dosen jadi dosen Woy LSPR yang di Iya Di Segir Manitra Dulu istriku mantan dari situ Oh mantan Dosen atau? Usiswa dulu Oh usiswa Kira-kira dosen Kenapa? Aku kalau gitu mau cari alat inovasi dulu ya Ya ikut dong Saya juga mau kumpulin alat inovasi Sama aku juga ikut Ya udah Baru-baru kalau gitu Kita carilah ya hunting alat inovasi ya Habis ini buat ditunjukin ke sahabat pagi Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih